Hai tempatnya di kampung biar durian teruntuh ya tadi kamu sudah ada bu jasmin enggak jasmin enggak yo momen kembali lagi bersama saya Rian dan kawan gimana kembali yang sehat menungguan chat kalau lu dan yang punya hutang semoga segera lu nasi hutangnya yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan amin kawan-kawan yang baru bergabung jalan-jalan kebaiknya tekan dulu tombol sharenya dan nyalakan tanda loncengnya juga ikuti sosial media saya ada Facebook IG dan TikTok kawan di video Kalian saya akan membahas itu sebuah upin-ipin kawan ini di Dupan salah satu dunia Pancas di Indonesia atau salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia kawan dia menghadirkan wahana upin-ipin ini sangat bagus sekali kawan karena upin-ipin itu di Indonesia itu sangat populer kawan sejak saya zaman SD sampai sekarang itu sudah mengisi waktu saya waktu kecil kawan jadi upin-ipin itu sudah mengisi hari-hari saya waktu kecil kawan jadi orang Indonesia itu sudah 90% lah pasti tahu apa itu upin-ipin jadi tahulah sudah mengenal animasi upin-ipin itu kawan karena di Indonesia sangat terkenal sekali kawan upin-upin itu dan ini sampai-sampai saking terkenalnya ini dibuatkan wahana upin-ipin saking terkenalnya ini jadi di Indonesia itu apa namanya animasi upin-ipin itu diterima dengan baik kawan jadi jangan itulah cuman di sosial media aja kawan oknum-oknum netizen Indonesia dan netizen Malaysia saling serang hanya di sosial media saya tapi kalau di dunia nyata maupun animasinya maupun orang Malaysia datang di Indonesia disambut dengan baik begitu juga sebaliknya disambut juga dengan baik kawan-kawan ini saking populernya ya nih jadi ada kampung durian runtuh di Indonesia khususnya di wahana dupan kawan oke daripada penasaran kita simak saja videonya bersama-sama kita simak videonya ini baru kawan-kawan sebaru ini kan kampung durian runtuh upin dan ipin di dunia fantasi Ancol Jakarta wahana ini akan memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung mulai 1 Desember 2023 lalu wawana baru di dunia fantasi Ancol yaitu kampung durian runtuh upin dan ipin semarkan dihubur akhir tahun 2023 bagi anda dan keluarga warna ini terima dengan baik kawan-kawan dengan dunia fantasi Ancol di area indoor stack dunia fantasi Ancol mulai dari tanggal 1 Desember 2023 Kampung Durian itu jadi nanti bagaimana sih apa pengunjung diajak keceriaan kegembiraan ini Ancol itu bertahan lama wawanya-wawanya bisa memperbaruinya terbaru dan wawanya-wawanya sama kolaborasi dengan ini bisa bertahan sampai sekarang mengenalkan lebih jauh lagi karakter upin Ipin kepada keluarga Indonesia dan juga masyarakat dan juga lebih mencintai lagi karakter upin Ipin dan teman-temannya Hai dupan sebagai dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga juga memajaknya masyarakat di dunia-dunia sampai juga seperti menggabar mewarnai hingga bermain permainan interaktif dalam duansa kampung durian runtuh seru banget game-nya juga seru lucu banget kayak beneran ngeliat di dunia untuk tadi juga disitu spot foto-fotnya bagus juga ini persis keberagaman serta toleransi ini menjadi pertunjukan perdana di Jakarta yang dapat membawa kegembiraan bagi anak-anak serta keluarga ini ini teman-teman siapa nih Muhammad Dulkarnai melaporkan wih tadi Kamesrah kawan-kawan Oke guys sekarang ini video ini ya kawan-kawan dan kali ini kita lihat ini video ada yang mempromis dan kita sekarang berada di tadi Kamesrah yaitu tempatnya ini yang mempromis di kampung durian runtuh ini ada TK nya betul 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 ada bu jasmin gak jasmin gak nah ini ada permainannya game-gamenya terus juga ada foto-fotonya buat kalian ini mau lihat video lengkapnya kawan saya taruh di dapur dapur ini kamu lihat kawan ini kamu lihat kak Ros taruh sini kawan ini biar kawan ini kabung durian itu seperti kawan tempat hias-hiasan aja ini diterapkan kawan ini rumahnya tetap dalam nah ini juga ada tempat tidur aduh guling kita bawa pulang aja kalian kalau ada gambar-gambarnya ini ada ini ada di luar yang di luar seperti sebenarnya kawan satu foto-foto Apa sih bagus ini buat spot foto kita coba ke kamarnya Karosi ini kamar kak ros ini ini semikian rupa kawan ini kamar kak ros dan itu cuman kayak yes-yesen aja guys tapi juga ada shownya live shownya live shownya itu setiap jam 1 sama jam 3 dan ini bentar lagi kita mau nonton live shownya tuh disitu guys di tempatnya di SX dan disini ada kegiatan di kelas upin dan ipin membaca buku dongeng ada membaca buku mendonging terus menggambar belajar berhitung dan menulis ada aturan di dalam kelasnya iya ngajarin ibu jasmin ibu jasminnya mana ibu jasmin sekarang kita mau nonton live shownya dulu guys ini live shownya anak-anak masih cukup kita matikan ya kita baju kau kena kalemah kita kawan buat kalian yang mau video video lanjutnya tinggal tulis aja di link deskripsi kawan oke kita lihat lagi kawan kawan gitu aja lah takut kena kalemah kita kawan kalau dilanjutin kawan lainnya musik langsung dari ini upin-upinnya nah gitu kawan jadi di Indonesia itu animasi upin-upin itu diterima dengan kenapa bos anak saya bangun kawan itu ngamalan jadi animasi upin-upin itu di Indonesia sangat diterima sangat baik sekali kawan dan ini sudah lama sekali di Indonesia kawan kalau nggak salah sama si di Indonesia juga udah ada kawan ini udah lebih 10 tahun lah kalau saya masih sampai sekarang masih bertahan Indonesia hebatnya itu animasi buatan Malaysia itu hebat kawan sampai sekarang masih bisa bertahan dengan segala apa namanya kecanggian-kecanggian dengan segala teknologi-teknologi yang ada tidak bisa di kalahkan dengan animasi yang lain kawan dengan animasi yang lebih kumplit lagi ini sampai sekarang ini hebatnya lagi Aduh ini hebat lupan ini ya ini yang saya salut lupa nih jadi dia bisa bekerjasama berkolaborasi dengan MNC TV di MNC grup kawan di MNC grup itu salah satu pembeli pembeli hak siar atau hak tayang kepada pembuat siapa itu membuatnya company company ya kalau nggak salah let's get company ya ini adalah salah satu pembuat upin-upin itu ya juga membeli hak siar ya MNC TV grup itu dan dia pastinya juga membeli kawan untuk hal ya hak tayang kawan jadi dia bekerjasama dengan dupan kawan jadi dupan itu selalu memberikan gebrakan-gebrakan yang sampai sekarang dupan masih bertahan kawan karena kenapa karena gebrakan-gebrakannya itu jadi ketika udah salah satu wahana yang sepi itu diganti lagi pembaruan lagi pembaruan nah itu sih bagus sekali kawan ini sekarang dirancang barang upin-upin kawan nah ini pasti sudah ada izin ya kawan menanyakan kayak gini nih yang harus kalian ketahui kawan bahwa animasi Malaysia itu sangat diterima dengan baik di Indonesia sampai-sampai dibuatkan ini ya kampung Nurian runtuh dunia pantas dihidupan ini saking-saking populernya di Indonesia diterima dengan dengan anak-anak-anak baik sama saya juga saya udah ke bilang bukan anak-anak lainnya kawan saya saya sepintas masih suka nonton lah kawan karena di dalam kesibukan saya kawan di Indonesia tidak bisa menonton-pul paling menonton sebentar kawan jadi diterima dengan baik kalau waktu dulu saya nonton itu dari pas waktu kecil SD SD sudah ada di Indonesia kawan jadi sampai sekarang hebatnya itu gitu kawan jadi bikin animasi itu gak bikin asal jadi kawan dan yang saya ininya lagi waduh ada ada yang buat animasi upin-upin lain tapi versi yang kepalanya botak pasti kalian tahu lah saya gak tahu lah ini yang rambutnya peang dan yang ah jadi ini bikin apa sih animasi dengan seburik buriknya kawan burik atau gak aplikasi burik jadi itu bikin animasi itu burik sekali kawan atau dengan kualitas yang rendah dengan pembicaraan yang agak-agak gimana gitulah kawan jadi sedikit merendahkan lah kalau menurut saya tapi lah itu jangan di jangan ditonton jangan lihat biar biar itu ketutup sendiri kawan abaikan sajalah video-video kayak gitu video-video pemecah kayak gitu abaikan saja kawan karena kalau di kita tanggapi itu bakalan makin menjadi biasanya kawan tapi kalau dianggapi nanti juga tenggelam sendiri kawan itu aja sih pesen dari saya kawan oke kawan mungkin video-video saya masih dulu dan buat kalian yang punya video dan ingin direksyen kirim saja video-video ke sosial media saya kawan oke kawan mohon maafkan salah kurangannya kita bertemu lagi video selanjutnya sekali lagi sahas lebih dari belakang bagai dan nyalakan tanda luar biar kalian selalu bagai oke bye bye